Kalian mau bikin cover lagu, tapi budgetnya terbatas? Mau pake soundcard V8 dan mau pake microphone dynamic kayak gini? Tapi di soundcard V8 itu kan colokan microphone-nya cuma satu aja. Nyalokin gitarnya gimana? Nah, di video kali ini aku bakalan nge-share ke kalian gimana caranya setup cover lagu kayak gini. Terima kasih, aku tak mengerti apa yang ada di dalam hatimu. Jadi ada microphone untuk vokal dan ada gitar. Yang kurang lebih suaranya bakalan kayak gini nih. Tuluskah hatimu mencintai aku Bila aku pernah menyakiti hatimu Maafkan aku Lupakanlah aku Bila itu maumu Nah, buat yang mau tau gimana cara nyolok-nyolokinnya, alatnya apa aja, tonton videonya sampai selesai. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini. Di channel ini aku banyak ngebahas tips seputar YouTube. Dari mulai editing, recording, peralatan untuk shooting seperti video ini. Jadi buat kalian yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini kalian bisa cek video-video sebelumnya. Kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. Banyak dari kalian yang beli soundcard V8 gara-gara nonton videoku. Tapi setelah aku bikin video itu, aku udah jarang bikin konten tentang V8 lagi. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas V8 lagi nih. Lebih tepatnya ini sih, aku bakalan nge-review. Ini tuh orang-orang nyebutnya Converter. Atau ini disini namanya Audio Company Soundcard Converter Mixer. Ini serinya ACI 2. Ini adalah sebuah alat yang dibikinnya tuh DIY ya. Ini bukan pabrikan gitu, ini bikinan manusia pake tangan biasa, bukan pake mesin. Ini aku beli online harganya sekitar Rp40.000 atau Rp50.000 sekitar itu. Buat kalian yang mau beli, nanti aku taruh link di description box ya. Jadi fungsi dari alat ini tuh untuk menambahkan input Toa, input 6.5mm ini. Dan dicolokin ke company instrument. Mungkin agak riput kalau dijelasin ya, mending sambil kita praktekin aja. Ya, disini aku ada Soundcard V8, biasa ya. Yang standar, Soundcard V8 standar. Ini kayak gini. Di dalamnya kan ada kabel-kabel gini. Nah disini kita bakalan pake kabel yang micro USB ke TRRS. Kemudian pake dua ya. Yang satu buat ke HP dan yang satu buat ke ini, Converter-nya. Nah sekarang aku bakalan coba untuk bikin setup cover lagu gitu. Pake gitar dan pake microphone. Ini langsung aku rakit aja ya. Nah ini sekarang aku colokin kabel micro USB-nya ke company instrument-nya. Kemudian ini ujung satunya. Kita colokin ke Converter-nya, bagian belakang sini. Kemudian disini ada kabel lagi. Kabel ini dipake untuk ngerekam ke HP-nya ya. Jadi kita colokin ke sini, ke Live 1 ya. Kemudian ujung satunya ini, kita colokin ke HP. Kayak gini. Nah kemudian aku colokin microphone ini ya. Ini microphone dynamic. Aku colokin ke sini. Port dynamic disini. Nah kalau udah kayak gini, ini kan kalau tanpa converter ini, kita nggak bisa masukin gitar dong. Nggak bisa ngerekam gitar ke sini ya. Nggak ada inputannya lagi. Nah ini salah satu fungsi dari Converter-nya juga untuk seperti ini. Jadi kita ada inputan untuk gitarnya. Nanti gitarnya tuh dicolokin ke sini, port ini ya. Disini ada dua port. Yang pertama tuh untuk ke gitar atau lain gitu ya. Keyboard, origin, segala macem. Alat musik. Yang udah pake outputan jack 6.5mm. Atau disini kita juga bisa masukin microphone. Tapi sekarang aku bakalan coba untuk cover gitar. Jadi disini mic-nya aku colokin ke V8-nya langsung. Dan untuk gitarnya aku colokin ke converter-nya. Nah sekarang kita ambil colokan gitar. Terus kita colokin aja ke bagian yang input gitar ini ya. Kayak gini udah. Kemudian sekarang untuk headset-nya. Ini aku langsung colokin ke sini ya. Disini ada port untuk headset. Kita colokin headset ke sini. Karena disini aku mau mainnya tuh berdua sama gitaris gitu. Jadi aku bakalan nambahin ini nih. Ini tuh splitter untuk headset gitu ya. Jadi ini kan colokan headset satu. Dia bisa nyabang ke banyak gitu. Jadi kita bisa nyolokin banyak headset. Sampai 5 nih. Bisa sampai 5. Jadi aku colokin ke sini. Kalau misalnya kalian gak mau pake banyak headset ya gak usah pake ini ya. Ini aku colokin headsetku ke sini. Ini aku colokin headset dari gitarisnya ke sini. Kemudian kalau misalnya kalian ada basis atau personil lain. Bisa colokin aja ke sini ya. Gini. Nah disini untuk settingannya aku pake volumenya tuh maksimal. Kemudian eho-nya aku kasih dikit. Terus untuk monitornya ini aku mentokin. Ini volume headset ya. Kemudian ini volume musik. Ini adalah volume gitarnya. Nah nanti kalian sesuaiin aja. Kemudian ini volume record itu volume yang keluar dan direkam ke HP. Jadi ini aku mentokin aja. Bassnya aku mentokin. Dan treble-nya sekitar berapa nih? Sekitar jam 1, jam 2 lah. Udah kayak gini. Nah ini udah selesai semua untuk koneksinya. Kita tinggal nyalain aja sound card V8-nya ya. Tekan dan tahan. Aku coba dengerin. Cek, cek, cek. Test, test, test. Testing, testing. Test microphone. Test microphone check. Halo, halo. Test. Test. Test, test, test. Nah sekarang kita langsung rekam aja di aplikasi perekam suaranya. Merekam dengan microphone eksternal gitu ya. Test, test, test. Test microphone 1, 2, 3. Nah ini kalian bisa lihat. Dia udah masuk ya di rekamannya. Ini kalau aku ngomong di HP-nya aja kayak gini. Ini gak ada suara apa-apa ya. Dan kalau aku ngomong di microphone-nya seperti ini. Ini udah masuk. Oke berarti udah terekam. Nah dari tadi tuh kalian udah denger suara dari clip-on yang ada di bajuku. Sekarang kita pindah ke microphone ini ya. 1, 2, 3. Nah ini sekarang kalian udah mendengarkan kualitas suara dari microphone dynamic. Yang aku colokin langsung ke sound card V8. Sekarang coba gitarnya deh. Coba kita dengerin gitarnya. Apakah gitarnya udah bunyi atau belum? Nah ini kayak kenal ya. Punya siapa sih ini? Nah iya punya Theo, Theo, Theo. Oke ya gitarnya udah masuk. Nah salah satu kelebihan dari converter ini. Kalau kita gak pake converter. Kan sebenernya bisa aja. Kita pake microphone condenser colokin ke sini. Kemudian gitarnya colokin ke Tafir V8-nya sini. Itu bisa aja. Tapi kalau kalian lakuin cara itu tanpa converter. Misal kalian terapin Eho gini. Cek gini ya. Ada Eho-nya seperti ini nih. Eho-nya tuh akan ada di gitar dan di vokalnya. Jadi gitarnya kena Eho juga. Nah itu repot tuh. Harusnya kan yang dikenai Eho tuh cuma vokalnya aja. Dan misal kalian kasih efek-efek kayak seperti ini gitu. Suara-suara chipmunk gitu ya. Jadi ini juga nanti gitarnya akan ikut cempreng. Kalau misalnya kalian colokin gitarnya ke V8 langsung. Coba tetap digendreng suara gitarnya di V8. Nah ini kan tetap normal ya. Gak ikut efek apa-apa gitu. Coba kalau aku colokin gitarnya langsung ke V8. Nah itu ya. Jadi suara gitarnya tuh terpengaruh oleh efek-efek yang ada di V8-nya. Jadi gak enak banget kan. Nah itulah fungsi dari converter ini. Ini aku balikin lagi ke converter-nya. Nah aku colokin mikrofonku ke sini. Nah jadi gitu ya. V8-nya tuh hanya akan memberikan efek ke mikrofonnya aja. Gitarnya gak akan terpengaruh. Kemudian juga di sini kan ada tadi Eho. Kemudian ada bass dan treble tuh juga gak akan mempengaruhi gitarnya. Ini hanya akan mempengaruhi vokal aja. Mikrofon yang langsung masuk ke sini. Nah untuk ngontrol suara gitarnya. Selain bisa dari equalizer di gitarnya ya. Kita juga bisa kontrol di sini nih. Di bagian knop yang musik. Coba ada yang main lagi. Ini kan full ya. Kita bisa pelanin di sini. Ini udah mulai hilang. Dan kita juga bisa kencengin. Itu ya. Jadi enak banget buat cover gitar tuh gak akan terganggu efeknya. Kemudian kita bisa kontrol masing-masing. Jadi mixing yang tuh enak. Nah sekarang aku bakalan coba untuk cover lagu kali ya. Kekasih aku tak mengerti apa yang ada di dalam hatimu. Kau diam kau tersenyum padaku. Kau diam kau tersenyum padaku di saat ku salah. Tersenyum padaku. Jangan pernah dustai hati. Tersenyum padaku. 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 Tersenyum padaku kalau aku dengerin enak banget. Tidak putus-putus. Kadang kalau kita colokin gitarnya langsung kesini, suaranya tuh kayak putus-putus gitu. Kayak mau habis baterai gitu padahal baterainya baru gitu. Tapi ya gitu kalau dicolokin gini langsung tuh sinyalnya kayak nggak stabil gitu Dan ketika dicolokin ya kalian denger sendiri dari tadi suaranya enak banget Dan kita coba kalau untuk rekam gitarnya aja Untuk fingerstyle-fingerstyle kecil gitu ya Gimana kualitas suaranya Coba Pinterbut ya Keren pokoknya deh Yaudah segitu aja video kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like Dan share video ini ke teman-teman kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Maturnun Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.